Tapi kenapa seolah-olah kayaknya apapun yang terjadi dengan generasi muda Teng, salahnya public figure gitu Seolah-olah tuh kayak sebelum public figure ngomong kasar Gak ada yang ngomong begitu Gak ada yang ngomong gitu gitu Wah memang iya-iya di gang-gang sempit, di kampung belakang aku Mereka semua kalau manggil Hei kucing gitu Iya, iya kan gitu Ah, lu mah hubungan intim gitu kan Eh, alat vital pria gitu Ngobrol lagi nih Iya, kan tugasnya Alhamdulillah kita masih punya ini Lagi gak punya kerjaan nih kita Eh, atas siapa? Gua, gua, maksudnya gua, gua, gua Tenang, 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 tenang Sebelum mulai ngobrol di ROTV ya Gua mau melumah sih dulu kerengkongan gua sama minum lem mineral dong Tapi beneran nih ya Kenapa? Nah, gua ngikutin saran lu nih Ganti galon air di rumah sekarang Oh iya? Pakai lem mineral di rumah Kenapa akhirnya ngikutin saran gue? Jadi gini Kalau ngomongin soal galon lem mineral Yang pertama, dari kemasannya udah kelihatan Bening kan, ini berarti gak ada yang namanya cucu ulang Bukan hasil ciulang, betul? Betul, yang kedua nih Juga galonnya tuh kedap, tutup galonnya Jadi pasti bebas yang namanya Virus, terus juga debu Betul Tidak terkontaminasi lah Betul, betul Nah yang ketiga, ini juga udah Lulus 100% BPA Jadi aman buat anak-anak Aman buat anak-anak ya Jadi gua gak mungkin Ngerekomendasiin Kalau bukan yang terbaik Ya gua tuh emang Dari dulu Selain pada Allah Gua tuh percaya sama lu Makanya gua langsung ganti Sekarang galon di rumah Pakai galon lem mineral Makanya rata izin Kalau kamu sayang sama keluarga Ya Di rumah sekarang Lem mineral Yang edisi galon dong Gitu dong Eh, minum dong gue minta Ambilin, ambilin Jangan yang panas ya Iya Mau apa kamu? Gua mau nyanyi Kan ini mah acara ngobrol Kenapa nyanyi kamu? Orang lagi gak punya kerjaan tuh Siapa tau ada yang mau jadi produser Nyanyi Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Susah belangsak dong Yang ku punya hanyalah Hati yang setia Tulus padamu Ini lagunya anmes Lagunya tulus Iya kenapa ya? Pakai ada tulus Anmes padamu Gak ada Gak ada kata-kata Anmes padamu Tapi Ini kenapa gue nyanyi lagu ini Karena memang Bintang Lamu kita ini Biasa aja Hai apa kabar Roti makan nasi Gua nih Lagi gak bisa mikir nah Soal nama-nama Roti makan nasi apaan? Makan nasi Apa? Meteri lawakannya sering kena somasi Jadi orang yang satu ini Gua tuh sebelum ketemu sama dia Secara in person ya Gua selalu bilang Ini orang pasti nyebelin banget orangnya Gitu ya Lawakannya itu-itu aja Terlucu menurut aku tuh ya Kan dia kan Garing kan bener gak sih Dia kalau ngelawak garing Tapi ternyata udah ketemu orangnya Orangnya tuh luar biasa menurut gue Gak cocok dengan namanya Biasa aja Tapi dia adalah seorang yang luar biasa Pinternya Dapet Terus juga Keliatan lah dia tuh orang yang Ngotak-ngotak Ngotak bener Namanya Rizky Firdaus Wijaksana Sebuah nama standar anak-anak SMA Yang gak pinter-pinter amat masih di sekolahnya Rizky Firdaus Wijaksana Tapi dia sarjana loh Ya iyalah Wih sarjana mestinya namanya Us biasa aja Si idola sekarang lo begitu ketemu Apa kabar? Silahkan silahkan Ini agak-agak tegang juga episode kali ini Takutnya dia ngomong kocor ya 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 Aku tadi pasti ketemu Eh disini kan belum ngomong kocor ya Gak boleh Oh gak boleh Oh ada produk ya Produk positif ya Saya soalnya sama produk negatif Jadi boleh-boleh aja Tidak boleh ngomong kotor gitu Aduh Terima kasih sudah subscribe Like and coming Episode terbaria Cari aman Uus biasa aja Kenapa lu dari nama lu yang namanya Rizky Firdaus Wijaksana bang Firdaus Wijaksana jadi Uus biasa aja Jadi kan nama Rizky itu kan sangat pasaran Standar sekali Sama seperti Adit Sama Arief Rizky itu banyak di sekolahan waktu itu Terus saya pindahan dari Bandung Baru pindah waktu itu ke Budi Luhur di Ciledug Terus diantara nama Rizky Kayaknya saya yang paling jelek Yang paling cungkring Yang paling gak kurus gitu Jadinya sempat ada temen yang ngomong kayak gini Sampai sekarang temenan sama dia Just kayak Luh mah gak cocok nama Rizky Masa rejeki jelek gini Mana ada yang mau rejeki jelek gitu Luh mah Uus nah dari situ Firdaus jadi Uus biasa aja Ketika masuk ke menjadi ikutan kontes komika Udah pake nama Uus biasa aja waktu itu Enggak Uus Ya sebenernya kan Uus biasa aja tuh Uus aja gitu Jadi biar kalau orang tuh nge-search nama tuh Uus biasa aja Enggak ada Uus Ada nih Uus Oh yang ini gitu Kebetulan karena waktu itu pengen ganti nama Instagram Jadinya digantiin nama Uus biasa aja Jadi kalau ngomongin soal Uus tuh Sebenernya dia juga dari Bandung dulunya 2011 tuh siaran ya 2010 2010 siaran Udah gitu Pindah ke Jakarta karena Pokoknya saya ditendang-tendangin lah Pokoknya tiap kali siaran Oke kita breakdown satu demi satu Karena adalah seorang Biangkerok Tapi salah satu ciri dari Biangkerok Membuat masalah Troublemaker itu pintar Iya sih bener Kalau kita mau lihat sisi positifnya Itu makanya gue bilang Gue tuh waktu gak tau secara ketemu Ketemu langsung sama Uus Itu waktu di Panji Iya jadi kan waktu itu Panji Ngajak tujuh orang yang biasa nge-host talk show Dan ngerasa Deket emosionalnya gitu Iya kalau tujuh orang ini lagi nanya-nanya tuh Kayaknya beda dari yang lain gitu Dan saya termasuk yang alhamdulillah Nggak tau kenapa Kayak kok saya gitu Jadi abis itu diajak Panji Ketemu teh-tik Dan gue baru ketemu pertama kali Terus ngobrol panjang Anjir nih anak ternyata pinter Itu ngomong kotor dia tadi Kok gue ngobrol? Le minerale Gak ngambil aduino gue Anjir mah enggak Masih aman Nah ini yang mau gue beri dulu Mari kita beri dulu satu-satu Kenakalan dia Us ini gak takut Nggak sungkan ngomong kasar dan kotor Jadi sebanyak orang yang menghindari itu Kenapa Us? Karena apa itu Proses perjalanannya agak lumayan Panjangnya kayak ceriwis ya Ada ini Tua-tua terus ada piano Gitu kayak Gak ceriwis Gitu Simpli fresh ya itu ya Jaman dulu banget Saya soalnya penonton TV banget Maka saya juga Sebenernya sebelum saya jawab ini Saya kagum terhadap kalian Maksudnya saya juga Orang yang sangat nonton TV banget Dari jaman dulu Jadi kayak Sampai di titik Kayak saya diundang ke acara kalian Itu sebenernya Itu sebuah kehormatan buat saya Waaah Bagaimana Us? Us? Biasa aja Soalnya senior yang gak respect Juga saya ada Senior yang tidak respect sama sekali Saya ada Kalian saya respect Makanya saya senang Jadi waktu lu nonton kita berdua Lu SMA deh SMP SMP Pas ekstravaganza tuh kamu SMP SMP Apa yang terlitas Habis makan pulang Standar sekali gitu Gak kan dulu Gak kan dulu ketika ketika SMP Ngeliat gua mati ke di TV Apa yang kebayang Extravaganza tuh apa gitu Pokoknya saya inget pertama kali Kalo ngeliat waktu itu kan sempet Satu tahun ekstravaganza Terus dikeluarkanlah video-video kalian Pas lagi casting Kalau Kang Onel kan selepet jebret tuh Ini selepet Masih aman Kang Onel pokoknya pake jaket kulit Ini selepet Oh my god Ini jebret gitu kan Oh my god Kalo ini ibu-ibu pada umumnya aja Just being mother Gua belum jadi ibu-ibu loh waktu itu Tapi mukanya teh tipe Aku gak bilang tua ya Visioner mukanya Iya betul Jadi niatlah wajahnya ketika ibu-ibu teh Tetep begini Tetep begini Tapi gua tuh sekarang lebih muda lagi Wajahnya daripada waktu Awal-awal Extravaganza gak ya Ya beda setahun lama ibu aku Kalau tetep baik Kalau dari bukama ya Pake jadi terima kasih kamu Yang papa inget detailnya loh Iya Inget dulu tipe castingnya ngapain Kalo gak salah tuh teh tipe tuh Nyinden atau apa gitu Gila Uwus Ternyata Uwus tuh gak biasa aja Uwus tuh luar biasa loh ingatannya Iya Sempet kepikiran gak I want to be like them Bahkan saya sebelum Makanya saya juga kaget ketika dapet popularitas Dan dapet tempat di TV gitu saat itu Karena memang tujuan saya sebenernya sederhana sekali Jadi saya cuma pengen siaran pagi Siang MC Kalo weekend Tarkam basket gitu Jadi kayak gak ada mimpi jadi orang kaya Tapi gak ada gitu Karena saya sudah di judge sama Ada saudara yang kaya tuh bilang Kalo Uwus mah urat miskin gak bakal sukses gitu Jadi Dan saya mengamini hal itu Eh berarti lu tuh sama sama Ronald Ya beda tuh Tenggir Gak 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 bukan 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 itu Nya maknanya jangkung Jadi Jadi Ronald pun dulu pernah mengalami hal yang sama Bener gak sih Nal Dipandang sebelah mata sama keluarga sendiri Betul Jadi ada efek dendam gak sih sama keluarga-keluarga gitu Dendam Dendam mah enggak Cuman jadi kaya waktu itu Tenggak mengamini aja gitu Emang gue gak bakal sukses Jadi gak punya mimpi besar saat itu Memang sama sekali Sama sekali tidak ada Dan ketika sekarang itu semua sudah terbalik Gimana tuh Udah bungkus terbalik Bukan duk Bukan senetan lo Sekarang kamu membuktikan bahwa Apa yang kamu Apa Perkirakan aku Aku gak seperti itu ternyata Jadi sekarang lebih ke kaya Kalo dendam enggak Tapi lebih ke Ngetawain Enggak juga Oh enggak juga Tapi kalo saya bisa bantu apa Saya bantu gitu aja Iya biasa aja dong Tapi emang iya Maksudnya kaya Karena aku kan suka nonton Naruto kan Aku ngeliat Sasuke sama Naruto itu Bertengkar mereka Gara-gara dendam satu sama lain Dan ternyata dendam itu Tidak menyelesaikan apapun Jadinya kaya chain of revenge gitu Tidak akan ada habisnya Ntar ini lu nyakitin yang lu dendamin Ntar yang lu dendamin Terus aja Lingkaran setan Betul Jadi pas Pas ya mungkin Ada ininya lah Ada momen kaya Kenapa gue dikasih rejeki gini ya Gitu Kayak apakah ini dipakai buat dendam Atau lebih baik Kayak siapa yang support saya Ketika saya susah Saya bantu gitu Jadi pilih Pilih yang itu Karena Kalaupun kita disakiti Kita dihina Cara terbaik untuk Membalas itu adalah dengan Kesuksesan Betul The sweetest revenge is Our success Iya Dan itu Makanya tidak ada satupun Saya komentar negatif yang saya polisikan Tidak ada kan Iya 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 Tidak ada Tidak ada Mau sampai ngatain ibu saya Mau ngatain anak saya Iya Nyerang personal Kok keluarga Iya Oh my god Ngatain ibu saya Karena aku kan dari keluarga yang menengah kebawah kan Jadi kayaknya dihinatnya bukan hal yang baru Dibilang miskin, dibilang urat susah Gak apa-apa itu Bang, gak apa-apa Ini dihina orang tua loh Tapi kan faktanya ibu saya catering bukan p****** Jadi kayak gak valid gitu Gak hanyut ya Itu valid Pak, itu valid Parit, parit mah enak seafood di Bandung Parit? Kalau anakmu dibilang apa? Saya dibilang aliens Dibilang anak haram Karena saya kan hamil di luar nikah sama istri saya Bagus Anak haram Terus saya bilang kayak, ah anakku haram Ya memang saya suka a** juga Oke, oke Kembali ke yang tadi, mari kita breakdown satu demi satu Ketena Kelandia Mungkin banyak haters kamu Karena kamu gak jaga mulut Ya gak apa-apa soalnya kan saya juga bisa ngomong kasar Juga kan bukan karena TV Maksudnya gimana? Jadi saya tidak pernah ngeliat dulu Saya ngeliat Kang Ronald sama Teh Tike Kayak di itu kayak Ah, lo mau f****** Ronald Gak pernah ngomong gitu di TV Lo mau f****** Ronald Gak pernah ngomong gitu di TV Tapi kan yang ngajarin saya ngomong Sekarang keseharian Gak saya ngomong Ronald Tapi siapa dong itu? Berarti dimana munculnya itu? Ya kan lingkungan Tapi kenapa? Seolah-olah Kayaknya apapun yang terjadi dengan generasi muda Teng salah itu public figure gitu Seolah-olah itu kayak Sebelum public figure ngomong kasar Tidak ada yang ngomong begitu Tidak ada yang ngomong gitu Wah memang iya-iya di gang-gang sempit Di kampung belakang aku Mereka semua kalau manggil Hei kucing gitu Iya Iya kan gitu Ah, lo mau hubungan intim gitu kan Eh, alat vital pria gitu Kayaknya sebelum ada public figure itu Kita semua tidak punya kosa kata itu Iya, iya, iya Bener-bener Oke, tapi Tapi maksudnya gini Gue emang gak berani Ngomong Ngomong Seberani lu gitu loh Yang pertama dari istilah kasar aja dulu Tahu kan ada konsekuensi itu kan Tahu Cuek aja Ya cuek udah Gimana ya Kan kita ada public figure yang kita sebel ya Terus kita mau disamain fake-nya sama dia Gue sih gak mau gitu Jadi kayak ada Jadi emang ini jujur gitu ya Gue tuh pengen lu tuh Orang tuh Lu tuh jadi orang yang jujur gitu Iya, kayak Lu tuh nuduh-nuduh gue Kayak Gue perusak generasi bangsa lah Caranya ngomongnya kayak gini segala macem Tapi sebenernya Idola yang lu banding-banding sama gue Juga ngomong itu Gitu Cuman gak di kamera Gitu Jadi kayak So much win Gitu Gitu Jadi yaudah gue mah sarannya begini Yaudah gue begini Ya gini aja Karena menurut aku Tee kayak dari dulu Dari dulu yang akhirnya membuat Aku jadi deket sama temen-temen lama Yang udah gak ketemu Tee Karena ngeliat Ngeliat aku yang sekarang diundang kemana Ada di program apa Mereka tuh kayak ngeliat Uus yang biasanya nongkrong di Gak ada perubahan Iya Usus yang dulu temen gue nongkrong sama usus yang sekarang udah terkenal gitu ya Iya sama aja Karena kan biasanya Saya tadi paling benci ketika lagi reunian Terus kayak Ah udah jadi artis mah sombong Gitu Nah kalau ada yang ngomong kayak gitu Biasanya ya marah bukan saya Tapi temen saya Dari si Uus mah biasa aja gitu kan Iya Nah emang nama lu kan Uus mah biasa aja Itu juga salah satunya itu Uus mah dari dulu mah biasa aja Maksudnya gak pernah Uang yang paling saya takutin kan Sebenernya kan kalah sama uang Sama popularitas ya Gitu kayak ingin merokok Eh jangan instastory dong Gitu Iya 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 Ingin minum Eh tolong ya jangan pada foto-foto Gitu kan kayak Fake gitu It's all fake Kenapa sih orang have fun gitu kayak Biarin aja kali gitu kayak Salah sendiri tanda tangan Brand Dan lu mah tidak terikat ya Iya kalau aku mah kalau misalnya ada yang minta foto di club Di bar yaudah fotomu foto weh Maksudnya deh karena Mau kamu lagi mabok Mau lagi apa cuek Cuek aja Iya Udah emang kehirupan Udah kudu kumaha Karena Minimal lu tidak merugikan Orang klien gitu kan Ya iya Dia merugikan diri sendiri Tapi pernah gak diingetin sama Mama sama Papa gitu Uus atuh Uus ngomongnya Uus gitu Iya Tapi dari Kalau kata mama Ya biarin aja Maksudnya si Uus ngomong apa Mada Dia emang gak Gak berubah gitu Di rumah Maksudnya Uus anak mama gitu ya Iya ada aku mah di rumah juga ngomong gitu Gitu Hah? Masa? Iya Maksudnya kalau lagi bercanda sama Ade lagi main game Atau Iya Gitu Tapi itu ternyata yang ngebuat Ngebuat Di rumah Jadi serasanya Teh kayak Gak kangen tongkrongan Karena gue bisa nongkrong di rumah Gitu Dia tuh anak Family man banget Sebetulnya Iya Jadi kayak Karena dulu kan aku kan dari Dari tongkrongan-tongkrongan Yang Biasanya Yang brengsek Iya Yang dimana Teh Kadang-kadang suka ada satu anak Yang gak mau pulang Karena orang tuanya ribut Atau apa Jadi lebih Lebih pilih tidur di warung Gitu Dan Ya kalau ibu saya Lebih baik anak saya ngomong sembarangan di rumah Gak apa-apa Tapi tetap Tetap sopan sama orang tua Tapi gitu kan Kan itu tanda kutip ya Gak mungkin saya ngomong Gitu sama ibu saya sendiri Gak berarti saya kan anak Gak Gitu Jadi kayak Yang penting anak-anak di rumah Udah tau kalau Ya Usma dari dulu Tidak berubah Gitu Maksudnya kayak Ya Apa ya Ya nyokap Nyokap sih Sebenernya yang Kadang-kadang suka Suka jadi Apa ya Ya Suka diomongin Karena sama ibu-ibu lain Makanya itu Gitu Tapi semua mama cuek aja Diomongin sama ibu-ibu lain Waktu itu pernah sih Dengar gitu Dari mama Gitu kayak Ibu-ibu tuh suka sembarangan Mulutnya gitu Kayak Menilai anak saya Cuma karena anak saya tatuan Minum alkohol Dan alkohol Dan kayak Ngomong Tengah sembarangan Gitu Kayak dia gak tau aja Ya maksudnya Kamu tuh gak pernah Lupa sama mama Gitu Maksudnya selalu tau pulang Selalu Sesusah apapun Selalu Selalu coba buat transfer Kayak Gak punya duit pen Pun mama perlu malu Transfer gitu ya Iya Nggak ITV deh Iya bener Gitu Jadi kayak Kalau kamu gak tau Anak saya Kalau kamu gak pernah Jadi Ibu dari anak saya Kamu gak usah ngomong Gitu Oke Saya pun jadi berkata kasar loh Gampus Ini penjelasan kenapa Uus Bicaranya seperti itu Sekotor itu Iya Yang kedua Uus ini berani Memiliki materi Lawakan yang Orang tuh gak semua berani Ngeluarin itu Pinggir jurang Maksudnya gitu ya Jadi kan Teorinya gini ya Lawakan tuh ya Ini Aman Ini aman Ini gak aman Tadi ya main di disini Semakin ke bawah Semakin gak lucu Semakin ke atas Semakin lucu Tapi bahaya Uus ini main disini Kalau kata gue Ya main di realitas Anjir aman Aman Gak aman Dikasusin Masih aman Tapi aman Bahaya gitu Tapi jangan salah Acara dia aja Kemarin bener-bener kena Somasi Nah Orang yang bisa bermain disini Itu orang yang Tingkat intelijensinya Tinggi Dan orang yang menyukai Humor-humor disini pun Adalah orang-orang yang Menurut gue Punya intelijensi tinggi Gak soalnya emang Kadang-kadang Komedi itu tuh Tidak butuh plot twist Bahkan gitu Kayak misalkan Saya ngomongin Pembangunan Eh bukan pembangunan Ngebenerin jalan tol Jangan disini Takut kita Kena somasi Gapapa sekalian Jadi biar satu frame Biar satu frame Oke Misalkan Ngebenerin jalan tol Ini apa sih Ini yang benerin jalan tol Kayaknya Gak ada yang dibenerin gitu Kayak cuma malang doang Itu kan saya sering ya Jam 2 jam 4 pagi gitu Kenapa cuma ada mobil Avanza Tapi yang tukang Ngegiling asfalnya Gak ada gitu Ini Haa project bohong Gitu Saya pulang lewat tol jor Jadi kalau Pembangunan yang tidak-tidak penting Itu mending Terusah lah Gitu Nah itu dia Itu kan Bermain dengan Ngeri-ngeri sedap Gitu Ya cuman Ya sudah Memang Ya Ya itu yang saya lihat Ya kadang-kadang kan Kan seeing is believing kan Wow X-file X-file Karena dia sastra Inggris Ya betul Ya lulus Lulus sih ya Di sarjana Ya Public figure Lulus Tanpa joki Weee Main-main disini lagi Emang banyak yang pakai joki Ah tidak ada dong Terusah main aman Tidak ada dong Semuanya pure belajar Jadi dunia pendidikan Indonesia Baik-baik saja Baik-baik aja dong Akademisnya semua Segala macam Ya kayak Gak ada yang Nyomot jurnal orang Gak ada Gak ada Gak ada yang gitu-gitu Baik-baik semuanya Yang salah cuma Uus Oke Tapi Materi mana yang pernah Membuat kamu stress Karena so masih Gak main-main waktu itu Ya yang terakhir itu Yang diboykot itu aja Yang mana itu Yang mana Yang berapa tahun 2017 lah ya Yang dari ILK juga Yang lu gak boleh ke TV-TV lagi Dia pernah bikin sesuatu Terus sampai TV-TV pun Akhirnya takut untuk Ngundang dia lagi Karena selain ngundang saya Ngundang Ormas Jadi yang datang Oh iya Kan si Emma Kalau ngeliat artis Kalau artis-artis Makan kalau Datang tuh berbondong-bondong Yang artisnya Asistennya Fotografernya Makeup artisnya Mawa drop-nya Ya kan Si Emma datang Berdua sama Latif Supiru saya Saya Latif Ormas Itu stress Pisan Stress banget waktu itu Ya Kalau dibilang stress Enggak Karena kan sebelumnya Jadi Ya Aku pernah cerita sih Ini kayaknya Jadi kayak Dari awal Januari Itu kan Masalahnya Februarinya Tahun 2017 Nah Januarinya itu Aku pengen Udah gitu Udah apa? Pengen udahan Udah gak mau di TV Maksudnya Oh emang Emang udah gak mau di TV ya? Iya Maksudnya Kayak Gak nyaman Karena lu Terbatas ya? Terbatas dan Maksudnya TV koridornya banyak Iya Iya Dan kamu gak suka di koridor Dibatasiin gitu? Maksudnya bukan masalah Dibatasiin kan Aku juga di radio juga kan Maksudnya ada batasan kan Cuman Ketika Ngeliat orang yang Si ini sama si ini Kayaknya akrab Padahal di belakang panggung Gak ngomong-ngomongan Si ini sama si ini Sama si ini akrab Tapi pas si ini keluar Si ini ngomongin Kalian te berteman gak? Aku te Fake, fake Banyak yang fake juga Iya gitu Sedangkan te aku te Kalo kerja Bawa badan Bawa hati Kalo mereka kan cuma sekedar Yaudah Bawa badan weh Kerja tapi gak pake hati Iya Aku mah Biasanya dari kerja te Dapet temen baru Biasanya Ini mah Kenapa cuma dapet uang Tapi pertemanannya Tidak ada gitu Harusnya lebih dari itu kerja tuh ya Lebih dari sekedar materi Mungkin sayanya Menuntut lebih kali ya Walaupun saya cuma pengen pertemanan yang tulus Sebenernya gitu Tapi kan Tulus kan temennya juga Bukan Bukan ke stand up komedian Iya bener Tulus gak sih apa? Lebih ke musisi Dan dia langsung mengiakan Thank you ya Iya Sama-sama Tapi jadi gemuk kamu weh Bukan gemuk Namanya tuh dia Kaya sekarang Tawarin minum Si cungkrii Iya bener Saya ketemu kamu naluk Tuh ilka juga gitu Terus juga Ya mungkin Ilka juga Us daripada alkohol Mending lain mineral Oh iya bener Lebih sehat Tapi gak boleh ngomong kotor eh Kalau yang Jangan ngomong kotor sambil minum Nanti gak kayak ini Eh Kenapa Kurus terus Jadi sekarang Badannya gini Gatau Kalau saya Dari dulu Karena emang suka olahraga Jadi Basket juga dia Sampai Prapon ya Apa Prapon Terus Pond Apa Yang buat Sebelum Ya Prapon Porda Terus Posek Sempet Polisi Pernah Terus Abis itu Ini Pernah masuk draft roosternya Bandung utama Masa Pernah Eh dun Eh tapi sebentar Kamu itu Memang pernah masuk Prapon Tapi selalu Bikin rusuh Di lapangan Sampai Berkali-kali Kamu di kick Dari lapangan Sama pelatih Apa yang kamu lakukan Banyak Provokasi ya Provokasi pemain lain Jadi dulu itu Saya Enforcer lah Disebutnya Jadi saya Jagain yang paling jago Terus Dibuat Ngedrop mentalnya Iya Di provokasi ya Banyak Ada triknya Bisa banting Bisa Bisa Nyundul leher Bisa 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 Nyikut Pinggul Astaga Bisa Ngeludah Ngeludahin Bisa mukul Ini keinginan kamu Atau disuruh pelatih Enggak Karena aku teh Kalo Kalo liat yang jago Teh sedel Iri tanda tak mampu Teh geningan Iya Memang tidak mampu Dan itu selalu berhasil Iya Jadi aku teh Jadi kalo aku poinnya banyak Berarti dianya kena mental Karena jadi males jagain aku Karena badannya pasti sakit-sakit Makanya saya kalo lagi main biasa Masih suka kebawah kan Pernah mau ajak Badan sama bapak-bapak Gara-gara Bapak-bapak yang Yang casual main Basketway Yang pake kawos Yang gitu-gitu kan Maksudnya mau main tuh Mau have fun Bukan ambisi ya Iya gitu Tapi pas Ya kan saya kan udah nyetel tarkam ya Gitu Udah badannya udah nyetel tarkam Jadi kalo lagi layup teh Kaki teh agak nendang Akhir Mau edan eh Terus kayak Lagi layup teh Yang penting teh Bukan bolanya masuk dulu Tapi nyikut dulu Baru Gitu Tapi kita yang playing victim Sit Gitu Padahal kita yang nyikut Gitu Pokoknya saya Dulu tuh termasuk Kalo main Kacau Main basket Begitu Jadi kayak Main cuma 2 menit Fallnya 3 Gitu Dengan tato seperti ini Kayak Dennis Rodman Berarti dia aman Ya memang saya Idola saya itu Pantesan Dennis Rodman Saya tidak suka Michael Jordan Karena banyak gimmick Cuma sepatunya nyaman Jadi saya pake Jordan Pake Jordan Karena memang tidak ada kan Rodman Tidak ada Ada sih Ada dulu ada Air Rodman Ada Gak ada Air Rodman juga dong Semuanya Air Rodman Masalahnya sih ibu-ibu Asli Kan tengah itu basket Aku Kudu nyawo Kan sih yang kurang pinter Eh tapi memang selain dia pernah berasal dengan Ormas Sama bapak-bapak di lapangan basket Lu tuh memang suka cari ribut ya Sama fans kayak pop loh Ih itu tuh jangan salah Kekuatan di dunia itu Iya Eksekutif Legislatif Judikatif Fans kpop Wah Hati-hati loh Sampai beberapa kali lu tuh bermasalah sama fans kpop kan Kamu benci sama kpop ya Sama korea-korean benci ya Nah itu dia kadang-kadang orang-orang suka salah paham Itu tuh salah pahamnya Aku naon Enggak karena Karena aku tuh tidak diperbolehkan menyukai Big Bang Karena personilnya bandel-bandel gitu Kamu suka Big Bang? Iya Asyik berat dong Bukaan Klaimin rale kamu dong Beda produk dong Itu kan coklat Boleh ya boleh Kamu suka Big Bang? Iya G-Dragon G-Dragon, T.O.P. Dayasuk sama Sengeri kan Gitu Jadi Sama tayang Gitu Jadi pas Dayasuk Dayasuk Itulah pokoknya yang suaranya paling bagus lah Selain T.O.P. Betul-betul T.O.P. gak bagus suaranya T.O.P. kan rapper disitu Tapi suaranya T.O.P. gak ada lagi Nah abis itu semua boy band-boy band nyari yang suaranya kayak T.O.P. Tuh kan Tapi super junior enggak dong Super junior mah aku gak suka Nah ini bagi T.O.P. ke dewanya itu super junior Karena kurang bandel Eh Kalau super junior Kenapa kurang bandel begini Pasannya super junior begini semua Soalnya maksudnya Big Bang itu historinya tuh Saya suka gitu Kayak waktu itu J.Dragon pernah ketangkap bawa cimeng T.O.P. juga bermasalah T.O.P. juga bermasalah Si Desum kalo gak salah pernah nabrak orang pas lagi dari klub Keren itu tuh bagi ulutnya Keren atuh bro Maksudnya Gak di skena Di skena Di skena per K-popan Korea Yang lurus-lurus aja Yang lurus-lurus aja Iya walaupun diarahin ya Gitu Maksudnya Tapi Mereka tuh Gak takut kehilangan Itu semua Satu dong Yang satu Yang satu bermasalah Karena menyediakan Perempuan Untuk para bos Ha ha Jadi seperti Kan gak mungkin kak Di Korea tuh gini Ha ha Kamu cari yang baik-baiknya aja kali Ha 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 Industri mereka Mereka Industri kita mirip-mirip kok Ha 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 Ugly truth Ugly truth 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 Jadi kita luruskan Uus tidak membenci Perkoreaan Tidak Tidak sama sekali Makanya kadang-kadang saya suka kaget Pas Pas saya bilang ya Saya suka Suka-suka Member-membernya Big Bang Ya G-Dragon Ya T.O.P. gitu ya Karena mereka bandel-bandel Kak Itu tuh udah masa lalu mereka Kakak gak boleh Gak boleh Ngungkit-ngungkit Ngungkit-ngungkit Dan suka mereka Karena mereka bandel Ya suka-suka gue Gitu kayak Kenapa gitu Kayak misalkan orang suka Kang Onal Karena Kang Onal siaran radio Sedangkan saya suka Kang Onal Karena ketemu di ILK Gitu kan Misalkan kayak Saya suka Kang Onal Kalau lagi di ILK Gini-gini Kok kamu bisa sih Ngomongin TV Kan ya sekali Nah itu We Ini nyatetak Gitu gak boleh Seakan-akan tuh Ketika gue lagi ngebahas Aib-aib personilnya itu Disangkanya tuh Gue ngejelekin di Bang Oh gitu Tapi waktu itu serangannya Semasif apa? Semasif apa ya? Semasif De kali ya De masif Jangan menyerah Ya itu dia gak menyerah Walaupun diserang Diserang Adan Sozman Adan ya Ya Lumayan Lumayan kencang lah Cuman gak Gak jadi Takut sih soalnya Karena memang semuanya Ibu-ibu dan anak kecil kan Aku gak takut Ya gak Ya gak tuh Dia tidak ada ancaman real Gitu Maksudnya kayak Ya mereka cuma berani Di sosmed biasanya Begitu kan Iya gitu Jadi kayak Ya udah gak Gak langsung ngambil pusing Gitu Dan udah tambang banget ya Udah mau dikomongin apa Juga coba aja Ya itu sama kayak Aku ketika aku sedang kecil Terus ada orang bilang Kayak Ngapain nonton Samurai X Itu mah tonton anak kecil Anjing Diam anjing Gitu kayak Ken si Himuratnya Jurus-jurusnya Kiyono Kakuru Hiyoto Hirameki Anjing gitu Kayak Wah Yang omong Gak tapi emang itu jurusnya Amah Kakuru Hiyoto Hirameki Emang itu namanya Sembilan Sembilan kepala naga Apa kalau gak salah Bahasa Indonesia Oh Meki itu naga Bukan Pokoknya itu Ada yang mau disampaikan Kepada fans Kpop Dewasalah Wow Iya dewasalah Jadi kayak sekarang Pas saya ngeliat Personel Big Bang Kayak G-Dragon Terus ada Ada orang yang Ngerekam dia Lagi have fun di bar Lagi minum-minum Terus lagi Asik party itu kayak Ini mereka berhak begini loh Being normal Being surrounding yang Emang fans Kpop Indonesia Nggak dewasa? Apa? Fans Kpop Indonesia Nggak pada nggak dewasa? Ada yang dewasa Cuma nggak berani juga Sama Kpopnya Bukan dewasa Tua Karena kamu Kenapa lebih memilih Korea Selatan Dari Korea Utara Itu lebih Badboy Sebenarnya Rudal mainannya Sebenarnya Kim Jong-un Tuh punya saudara lagi Di Indonesia Yaitu Kim Mijayanti Kim Mijayanti Tapi keluarga Kim Ada Greg Nookolo Suaminya Oh iya bener Tapi mungkin Memang karena Asia Dia kan dari dulu juga Sukanya Samurai X Tapi sekarang Lebih ke One Piece Sebenarnya Ya 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 Maksudnya Saya baca Hampir tiap hari Itu baca Mangga Lu kapan kerjanya sih? Tiap hari baca Mangga Main game Di sela-sela Di sela-sela Shooting Kalau dulu mah Kalau sekarang kan ya Feel free Jadi kayak Mangga 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 Jadi dari dulu Disini memang senang Dengan dunia perjepang Makanya kalau Waktu dia tinggal di Bandung Unten Mangga Udah jepang banget Jepang pisang Aduh Terus kayak Misalkan Zaman dulu Agama pertama di dunia Siapa? Animisme Iya Kenapa gitu? Anime 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 Itu Anime Anime Ini dari animisme Iya Saking sukanya sama One Piece Makan nama anaknya adalah Eichiro De Lucky Lucky Number one Wijaksana Betul Eichiro ini karakter dari film One Piece Ini film nih Kayak gak ngerti ya Manga Film is different From manga and anime Oke kayak lu lu jelasin Film dan apa? Ya film ya Film Kalau misalnya Anime yang difilmkan Biasanya namanya Ova Ova Anime yang difilmkan Namanya Ova Anime yang jadi berbayar Ovo Bener Bener Ayo-ayo sih ibu-ibunya Anime yang berkumis Ovi Ovi kumis Aaaaaaah Aaaaaaah Anime yang gak lucu Afe 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 Gue sering ketuker Soalnya Gua tidak terlumah dalami dunia perjepangan Jadi gimana-gimana Kan kamu kan British banget kan Ya i know Kan jadi kayak Kalau misalnya yang anime itu Yang dijadiin Tayangan Oh Oke Yang kalau Kalau kata orang-orang dewasa Seperti kalian Ini ngapain sih Nonton kartun Oh kartun Itu berbeda dari anime Apa yang berbeda dari mereka Ya karena memang Kulturnya mengatakan kalau itu anime Kalau misalnya di luar negeri ngomongnya Di Amerika ngomongnya itu kartun Nah itu kartun Beda gitu Jadi kayak anime Biasanya based on manga Manga itu komik Manga itu bergambar Oh Ya Apa Death Note itu manga Manga Death Note itu kan dari buku Yang kan menjadi manga Eh anime Ya dari manga Jadi anime Terus ada live actionnya Live actionnya itu berarti sudah Sudah bukan gambar lagi tapi diperankan sama orang Gimana orang betul Ya Selain diperankan oleh model Bukan itu Itu mah kasus yang kemarin Gimana tadi si Eichiro ini karakter dari Itu dia mangakanya One Piece Eichiro Oda Oh yang bikinnya Yang bikin Ya Seperti Fujiko Eh Fujio Ya Betul Kalau yang kreatornya sih itu mangakanya One Piece itu namanya Eichiro Oda Lucky number one itu number one One Piece itu Number one Lucky number one Jadi di Monkey D. Luffy Bukan Jadi Susah banget ngobrol sama orang tua Gimana ya Lucky number one Karena waktu pertama kali langsung jadi gitu Jadi Jadi gini Jadi Ehh Coba saya jelaskan pelan-pelan dulu ya Iya Kayaknya kita si goblok gitu ya Iya Iya Ehh Gimana ini Kayaknya lebih Uus gak susah-susah amat Uus Iya cuman kayak lebih gampang ngendalin Mantu Gitu Jelasin ini Oke Terafiliasi dengan para pemberontak Jadi kayak The Massive kan D doang tuh Pemberontak tuh Tapi dia D nya di depan Kayaknya di tengah ya Iya Kayak Gitu Krokodil Nah itu tuh saya bilang Ya kalo saya pengen anak pertama kan biasanya namanya Alif Siapa gitu Ya saya pengen anak pertama ya number one aja ya Nomor satu Kayaknya namanya number one Number one Nanti yang kedua akan jadi Lucky number two gak? Enggak Dan namanya Lucky itu pun bukan dari Luffy bukan Karena Karena dari Dari tanggalnya 99 9 September Oh QQ Iya Jadi Ichiro D lucky number one Wijaksana nama saya Jadi D di nama anak lu tuh emang gak ada artinya ya Ya Bukan singkatan D apa gitu Astaga Jadi saya baru bisa tulis itu full di akte Kalau udah ada artinya dari saya Dari Ichiro Uda Masih hidup si Ichiro Teh? Masih Alhamdulillah Anak saya kan? Bukan Ichiro si Mangakanya Masih ada Mening tanya kesana Ichiro punten ini Madainya Teh apa gitu Daripada Saya juga penasaran Daripada anak lu penasaran Padainya apa Ichiro keburu gak ada Iya Iya Ya bener ya Karena banyak sekali Mangak-mangak yang ditinggal Amang-mangaknya Meninggal duluan yang memang ada Cuman ya mudah-mudahan aja Doain semua agama dia tuh si Ichiro Oda itu Iya Tapi untung Uus ini sukanya sama Mangak Coba kalo sukanya sama Hentai Mungkin sama anak lu nanti Jadi Karakter Hentai Ya Hentai-nitizer 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 Dia tuh berusaha membuat Tayangan kita jadi aman lah lu Ya kan Mancing-mancingin Emang Udah kamu f**k aja lah Ya jadi segitunya lah Pokoknya kayak Pengen-pengennya sih Jadi anak yang gitu aja Jadi kayak bajak laut aja Dan orang-orang yang diangkut sama si Luffy itu Di kapal bajak laut itu bukan orang-orang yang paling jago gitu Tapi pecundang di pulau-pulau itu Oh gitu Jadi mereka gak punya temen tapi Yang mau nampung cuma si Luffy Sepengaruh apa anime terutama One Piece sama kehidupan kamu Cara berpikir kamu ada gak tuh? Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Apalagi soal pertemanan itu Iya Makanya dia bela banget sama temennya ya Iya Dia akan nolongin temennya yang Ternyata males pulang ke rumah Cuman mau tidur di warung Lu serokin gitu Iya Dari Ya maksudnya dari dulu ternyata Memang Memang tidak ada apa ya Tidak ada yang bisa mengalahkan Seorang manusia Ketika bersama manusia lain gitu Wow Jadi kayak Adam-Adam pun turun bersama Hawa Kan bukan Adam aja gitu Atau Hawa aja Tapi Adam dan Hawa Yang intinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri Harus ada temennya Harus ada temennya Nah itu Tidak ada satupun contoh Pertemanan yang bisa dilihat dari film Kecuali memang dari manga dan anime Karena hampir semua Komik-komik shonen itu soal friendship biasanya Jadi sebetulnya kamu menemukan filosofi yang dalam Dari manga dan anime itu? Banyak sekali Banyak sekali Oke contoh Manga apa atau anime apa Kita bisa belajar apa coba Yang lain lagi Misalkan kayak Doraemon Apa yang kita bisa pelajari dari Doraemon? Kalo Doraemon itu Kayak apa ya Jangan Jangan musrik lah gitu Hah? Kok musrik? Ya mitama sama Allah Kenapa apa Doraemon? Nah bener Ah Doraemon Iya bener 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 Iya kan gitu Kenapa kamu bisa Bisa mengek-rengnya Ke Doraemon Tapi kamu tidak bisa Menangis ketika kamu di atas saja ada Masya Allah Tapi kan kebetulan Nobita itu bangsa Ainu ya? Iya tapi kan Maksudnya ya Belajarlah kan di Youtube udah banyak ya Maksudnya Ceramah-ceramah gitu kan Jangan belajar di Youtube Jangan ceramah Sinto Oh iya Sinto Suku-sukunya suka Ainu Agamanya Sinto Apa yang bisa kita pelajari dari Jayen dan Suneo? Jayen dan Suneo Hehehehe Kamu orang miskin Hehehehe Aduh-aduh Tolong aku Jayen Jayen Apa yang bisa kita pelajari? Kalau dari Suneo itu Sombong karena privilege Ya Ya Di Indonesia nggak ada ya? Ah Nggak ada di Indonesia mah Anak-anak orang kayaknya nggak pernah nabrakin mobil Senopati Nggak pernah Nggak pernah Ngebalikin mobil Porsche di mana Nggak pernah Nggak mesti berita lagi Nggak pernah Aman Kan gitu Dari Jayen apa? Kita belajar apa dari Jayen? Kalau Jayen itu Nggak apa-apa Maksudnya kadang-kadang Kita ngeliat orang ngebully Kita berharapnya orang itu Hidupnya kedepannya itu sengsara Bener ya? Iya Karma loh Iya kan? Tapi ternyata Jayen setelah ngebully Nobita Malah bikin Jayen Hypermart Kayak Padahal keluarganya punya warung kecil awal Iya betul Toko kelontong Sama si Jaiko kan? Bener Tapi kebetulan Jayen juga ada banyak yang ditutup Itu baru karmanya baru dateng sekarang Itu karmanya Itu karmanya baru dateng sekarang Oke Kalau apa itu? Senseiya nonton? Senseiya ya Apa yang kita bisa apel dari Senseiya Senseiya berarti lu masih Kembali Orok kali ya? Tapi nonton Senseiya Apa yang kita bisa pelajari dari Senseiya? Senseiya itu Jadi Setiap Orang yang Biasanya kan kalau Jadi Gemini disalahin mulu Aku Gemini Iya kan Gemini mah Mudungan Gitu kan Capricorn itu apa gitu Biar semua orang itu bangga sama Zodiac mereka masing-masing Jangan terjebak stereotype gitu kan Betul Gitu Yang biasanya Capricorn itu identiknya sama banteng Tapi disitu Identiknya Capricorn itu kalau gak salah Senjatanya Excalibur Pedang Pedang Ya libur Jadi Sorry Dia pakai pedang gitu Jadi kayak Semua representasi Zodiac tuh ada disitu Jadi lu pas nonton itu tuh kayak Ah siapa tau aku punya kekuatan itu juga ya gitu Jadi buat anak-anak tuh kalau nonton Senseiya tuh jadi ngerasa Jadi lu terlahir di bulan apapun tuh Bagus Bagus gitu Ini maaf deh rada ngacapruk kayak tadi Ya Aku masih enta wey Aku masih enta Tapi seneng Ya tapi walaupun dia terlihat ngomongnya kemana-mana gitu ya Tapi gua melihat bahwa dia tuh punya Intelijensi yang tinggi ya Satu lagi pertanyaan dari gua Ya Kalau soal Jepang-Jepangan Apa yang bisa kita pelajari dari karakter kakek Sugiyono Itu gak ada animenya gak ada manganya cuma ada love action itu Di sini ada love action ya Kakek Sugiyono itu adalah sebuah contoh ya Bahwa sampai kolot pun laki-laki itu masih bisa gitu Bukan Bukan Dengerin tuh Kakek Sugiyono itu membuktikan Di umur yang tua Bahwa Kan banyak yang bilang kayak Wah kakek Sugiyono nih Baru tersalurkan hasratnya ketika di umur tua gitu Kakek Sugiyono tuh padahal bukan itu tujuannya Oh Untuk melakukan life action itu bukan karena itu Bukan Apa-apa Kakek Sugiyono itu sebenernya Sedih banget tuh Ini filosofis banget loh kakek Sugiyono Iya 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 bener 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 Kayaknya lebih ke filosofx kalau gitu Filosof seks ya Filosof seks Gak tapi kak Kakek Sugiyono itu adalah Salah satu contoh Ini saya tau cerita aslinya ya Jadi Dia itu sangat Sangat terbiasa dengan Rutinitas jadi karyawan Siu ya Sampai akhirnya di umur tua tuh dia ditawarin kayak Ada hal yang diluar daripada kebiasaan dia Ini cerita asli loh Ini cerita asli Terus kayak Ya mungkin selama ini gue kurang menikmati hidup Ya mungkin kan orang kan pensiun di umur 35, 40, 50 gitu Dan mungkin dia baru pensiunnya di umur segitu dan Hah inilah bakatku yang sebenarnya gitu Kenapa tidak dari dulu Yang kadang-kadang Ya buat kita yang sering ada di apa ya Di rutinitas kayak syuting tiap hari Bikin konten tiap hari gitu Lama-lama kita tuh ngerasa kalo Hal yang kita suka di awal pun jadi Jadi jenuh kan Jadi gak ada rasanya gitu Ternyata memang ketika lu buka ke bidang lain ternyata Ini gitu Gue gak ngerti ya kenapa kita ngebahas kakek Sugiyono di acara ini Tapi itu respect Respect Kakek Sugiyono Kalo gak di blur Ya Segede apa Kecio Kecio Keberaniannya Tipnya Akhirnya keluar Setelah di awal Di akhir juga diada Cuma kalo kita ngeliat dia ngomong asal-asalannya Tapi kalo ngomongin soal bininya dia tuh bucin banget loh nam Aduh Dia sering mempraktekan adegan-adegan kakek Sugiyono Hahaha Betul gak sekali Kalo soal bini lu akan Ya sama aja Maksudnya kayak Ya ngehira bini gua juga gak ada apa-apain juga Gak apa-apa Waktu itu bini lu bilangin apa lagi tuh Ah banyak dia mah Cewek murahan Cewek lontek Cewek apa gitu Udah banyak Cuman kayak Ya Saya sih mengamini gitu Siapa sih yang Tidak ingin punya istri yang bisa Seperti lontek di atas kasur Oh iya Asal kepada suaminya Suaminya Iya Ya belum tentu Orang yang ngatain istri saya seperti itu Bahagia seksnya Abis dia ngata-ngatain begini Gitu kayak Mah yuk Gitu Males ah Ya Gitu Jadi kayak Buat apa saya marah gitu Tuh juga Saya juga Maksudnya bisa Bisa ngeliat orang-orang yang kayak gini tuh Udah kurang seks Kurang uang Masih gak bahagia hidupnya Ada yang salah dengan hidupnya ya Ada yang salah Karena saya tidak pernah melihat Kayak Bos Tarolah Inilah Bos tempat inilah Bos studio ini gitu Misalkan ada Kang Ono kena masalah Terus dia kayak Mampus lu nal Salah sendiri lagian lu Gak pernah kan Ya sudah Teman-teman saya yang kaya pun Tidak pernah ada di kolom komen itu Jadi kayak Jadi Oh lu gak tau aja Mereka pake second account Itu Lebih patetik lagi hidupnya ya Iya Itu ngata-ngatain orang Bikin akun kedua gitu ya Bahkan Bahkan dulu Saya pernah Di Di Arena Entertainment tuh kayak Kayak Lu gak punya second account Us Gak punya Buat apa gitu ya Ya buat stalking Orang lain nah Followers gitu Buat ya haters Apa segala macem Gue bilang kenapa gak pake akun lu Kenapa lu harus Lu harus susah payah Buat orang yang gak ada Gak ada apa-apanya gitu Maksudnya kayak buat apa Tapi gue mau pengen bikin Second account Buat apa Untuk ngehajar orang-orang Yang nyakitin temen-temen gue Maksudnya siapa Misalnya ada temen gue Diselingkuhin nih sama lakinya ya Terus gue tau nih Beneran ini mah Dan kamu mah ibu-ibu jujur Jadi tercium Kamu ibu-ibu pada umumnya Ibu-ibunya seperti ibu aku yang tidak bisa bohong Hei Tercium Kamu bikin second account Terus kamu mau ngata-ngatain Ngata-ngatain jeli gue aja Lu senang banget ya foto-foto itu kan lakinya temen gue gitu Apa kenikmatan yang akan kamu dapatkan kira-kira kalau ngelakuin itu Gua cuma membalaskan sakit hati temen gue Tapi kan kamu tidak pernah tahu Waktu di rumah tangga itu yang mulai ribut duluan nya siapa Ah gue tau pasti lakinya Kan sudah jelas ya Kalau itu berarti emang pribadi itu Ada true story itu berarti ya Jadi ini mewakili karakter ibu-ibu Indonesia Menyimpulkan segala sesuatu yang canjelas Iya betul Ini udah jelas ini Berarti beneran Iya betul Ya mungkin saya akan kamu namanya Tika Priyatna Kusumag G-G-G-G-G-G-G'... G-GH iha kusebeg Kan kan emangnya sama se,, begini lah Jadi buat buat netizen Kalo kamu mikirnya jelek Buruk Hei Ada yang salah dan hidup kamu Kamu ngeina us Uhus tetap bahagia, tetap happy, tetap kaya Dibandingkan sama lu Aduh kalau kaya belum tentu sih ya Ya pasti dong Daripada kita semua yang ada di ruangan ini Hahaha Lebih kaya itu, setelah kita kumpulin semua harta kita, masih tetepan kaya dia. Kayaknya kan gak harus materi, kamu punya teman banyak itu kaya, punya keluarga yang mencintai itu kaya, punya istri yang cantik, punya anak yang soleh, itu juga kekayaan. Tapi kalau masuk angin mah itu koyo namanya. Us, jangan-jangan kamu tuh lucu kalau menurut gue tuh ya, karena residu zaman dulu pakai drugs. Malah drugs itu yang dulu ngebuat gue ketemu sama orang-orang yang, nah ini anehnya, ini anehnya gitu, gue ketemu orang-orang yang slow banget hidupnya. Maksudnya? Jadi kaya ada masalah atau apapun, mereka tuh lebih... Ada beda dengan senyumannya? Gak, gak, iya karena... Mereka tak fly, karena fly. Gak cuman gue inget banget kata-kata temen gue yang bilang kalau misalnya tidak ada satupun orang yang tidak berguna di dunia gitu. Oh yes, iya. Iya. Terus kaya, ya enggak lah kalau kita sekarang gini-gini terus aja kan kita gak bakal maju-maju gitu ya. Sekarang ya, ya manusia semua dunia bisa maju karena orang males. Us, gak mungkin aja ya karena ada orang rajin lah gitu. Sekarang gini deh, gue tanya sama lu. Orang males jalan kaki, naik kuda. Orang pake kuda kayaknya harus ngasih pakan, gak bisa ngelewatin badai gitu-gitu kan. Kayak kotoran. Orang jadi males naik kuda bikin mobil. Orang males nulis surat taruh ke burung gagak. Atau burung merpati. Iya, iya. Kemudian gagak. Burung ah! Terus surat bergakak. Kan burung gagak mah nyari kakaknya ya. Kakak, kakak! Jadi si burung perpati terus kayak... Kayak peke aja ngemudah kiburang goblok. Poder tapi. Ah ribet gitu. Jadi pake telepon gitu. Jadi kalo gak ada orang males, tidak ada solusi yang harus di... Kayaknya kan orang-orang rajin gitu. Iya gitu. Jadi mereka memilih untuk menjadi part orang males itu. Go food, grab, sok. Iya, iya. Karena males keluar malam-malam kan. Jadi kayak, ah kenapa ini orang-orang pada males ya? Kita bikin orang rajinnya bikin aplikasi ini. Kan sebenernya kan karena ada orang males. Iya, iya. Nah kaitannya sama si drugs itu apa? Itu yang ngomong orang mabok. Sedangkan saya... Ada kebenaran di situ ya. Sedangkan saya tidak pernah... Orang sadar tuh gak pernah sampai situ memikirnya. Dengan kata lain, bagus nge drugsnya gitu. Ya bukan masalah soal bagus atau tidaknya. Cuman kadang-kadang ada beberapa pemikiran yang kadang-kadang kita tidak bisa terimanya. Karena itu muncul bukan dari ulama. Bukan dari orang. Bukan orang dengan jabatan. Terpelajar, akademistik. Iya, atau pendeta, atau siapa gitu. Istilahnya mah se... Jelek-jeleknya orang sebetulnya ada... Ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Gitu, gitu. Jadi kayak ketemu orang-orang kayak gini. Jadi ngeliat kalo ya... Jadi sih tidak 100% ketika ada orang sopan. Saya langsung kayak, wah ini mah panutan. Gitu. Gak gitu. Jadi kalo anda sopan saya curiga. Gitu. Malah kalo sekarang. Oh, dia se-uzon. Ya. Ya itu gue omonginnya senderanti juga. Kalo lu ngomong sama gue langsung frontal. Gue malah kayak... Jujur nih gitu ya. Iya. Maksudnya masih ada kayak... Dia padahal masih bisa ngelindungin dirinya dengan image yang seperti ini gitu. Tapi di depan gue dia ngebuang image itu dan dia jadi orang lain nih. Maksudnya mungkin itu jadi orang lain atau sebenernya itu diri dia sebenernya gitu. Tapi kalo sudah sopan... Ya kan orang minjem duit juga gak mungkin. Wah anjing minjem duit dong. Kan gak mungkin. Pasti kan kayak... Muji-muji dulu. Ust gue ada di rumah gak? Iya. Kenapa tuh? Gitu kan. Kenapa kalo saya ada di rumah? Gitu. Bagus deh. Maksudnya gak mungkin gitu dong. Boleh main dong kesono. Iya. Abis itu kayak... Yang biasanya dia kayak ngambil minum. Terus tiba-tiba yang... Iya. Tepat sepatu biasanya. Lu kenapa sih lu? Oh pokoknya tingkahnya itu beda dari seperti biasanya. Dengan sopan. Iya. Dan dengan sopan juga... Kan sudah keliatan kan. Bisa ngurangin hukuman. Iya kan. Jadi yang harus kita curigai orang sopan apa orang tidak sopan. Orang sopan tuh ya sopan ya karena pengen ngurangin hukuman kan. Gitu. Lagi-lagi. Berarti orang sopan tuh berarti punya agenda. Ada agenda yang disembunyikan. Iya. Bagaimana kita surahi saja pembicaraan. Aku takut semua orang udah mulai... Di luar katanya udah ada yang pakai HT ya. Jadi kalau dalam teori komunikasi itu namanya teori dramaturgi ini teh. Jadi orang itu bisa berperan front stage sama backstage. Front stage apa yang ingin dia perlihatkan kepada orang lain. Kepada media. Backstage adalah... Dia keseharian. Ya. Yang orang banyak yang nggak tahu. Ya. Jadi kamu lebih senang orang itu di belakang sebagai backstage-nya gitu ya. Bahkan... Kalau sekarang mungkin kayak... Sebenernya kan orang bilang kalau yang... Uus yang... Yang pelesetan. Yang... Yang jok-jok segaring lah. Itu kan sebagai topeng gitu kan. Padahal sebenernya itu mah bagian dari Uus. Itu bagian dari Uus. Yang menciptakan Uus yang sebelah sini adalah Uus yang di belakang. Gitu. Dan Uus yang di belakang setuju untuk menunjukkan Uus yang ini. Ini. Dan ini bukan topeng. Ini tuh... Apa ya kayak... Uus yang lain lah gitu. Alter ego. Ya. Bukan alter ego. Masih-masih... Orang yang irisan yang sama gitu. Kalau lu bercanda sama Uus biasanya lu dapet yang ini juga. Cuman karena ada durasi dalam... Ada basiannya gitunya. Ya. Gitu. Lu ketemu sama Uus yang di belakang panggung. Lu bakal nemuin Uus yang di depan panggung. Gitu. Jadi sebenernya mah... Ya... Kalau gak kenal ya pasti... Bakal-bakal kemakan stereotype. Nah. Ya betul. Sebetulnya dari obrolan kita juga bisa dilihat bahwa... Kita dapet Uus yang... Dua Uus yang... Beda. Dalam artian yang satu... Kadang-kadang ngomongannya dalam. Mungkin karena garingnya juga ada. Ya itu ya. Maksudnya Uusnya full package-nya ya itu. Ya itu. Dan... Kamu merasa kamu garing kadang-kadang. Kamu gak usah ngomongin gitu juga. Semua juga. Aku mah dari awal juga kayak... Ini apa sih sebelum saya bawain jokes itu. Saya sudah bilang. Uus ini gak lucu. Tapi gak ada lagi. Gitu kayak. Gak apa-apa dibilang garing sama orang. Yang penting sama istri dibilangnya garang ya. Gak apa-apa. Nah... Tapi yang paling saya inget dari ILK waktu itu ketemu Bang Komeng. Jadi dulu itu gua inget banget. Banyak komika yang masuk ke ILK. Terus ketika lagi gak lucu saat ILK. banget deh pokoknya lagi ngebom banget semua orang ngebom gitu bukan-bukan dia bukan teroris jadi lagi nggak kenal jokes-jokesnya terus kayak nah itu di hari itu saya lagi kena terus gitu di LK lagi-lagi bodor wae lah gitu aku tep pojok-pojok lelucon lah itu warung canda mau beli hahaha dong gitu terus pas beres ngomong sama Bang Komeng di itu kan di ruang artis gitu terus kayak Bang gomong aja deh Bang kan ini banyak komedian yang ketika lagi nggak lucu kok kayak ngedrop kayak frustasi kayak depresi gitu kok Bang Komeng kan apalagi Bang Komeng kan udah punya nama besar terus terus kayak program juga nggak cuma ini gitu udah legend gitu tapi kok Bang Komeng masih terus ngejokes gitu terus Bang Komeng cuman ngomongin doang uslu saya nggak ama komedi gitu terus saya nggak ama kesendian lo lakuin ini ya sayang gitu ya kan sama kayak lu sayang abini lu tanya emang kalau misalnya bini lu lagi nyebelin hari itu emang lu tinggalin kan kagak ya mungkin besok dia nggak nggak senyebelin hari ini iya gitu jadi ya udah kalau hari ini nggak lucu ya mungkin besok lucu kalau besok nggak lucu ya mungkin besoknya lagi lucu gitu kenapa lu harus menjad diri lu lu akan gagal nantinya gitu lu Tuhan gitu kayak iya iya juga sih Bang Komeng bilang gitu ya udah setelah itu saya tiap kali ada jokes apa nggak pernah mikirin karena kan saya juga sastra juga kan dan 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 terakhir itu skripsi soal bagaimana ngejelasin pola jokes jadi jokes itu ada polanya cuman masalah lucu atau tidaknya itu subjektif ya lucu makan efek dari orang yang dengerin ya tapi polanya bisa dibuat ya nah itu saya bahas soal itu jadi kayak apapun yang saya coba buat keluarkan itu sudah bentuk jokes masalah lucu atau tidak itu silahkan dulu yang ngerima beda-beda ada isinya jangan salah pasti Uus terima kasih sudah hadir ke sini mudah-mudahan apa yang yang disampaikan di channel kita ini bisa memperlihatkan bahwa iya loh Uus teh gitu bukan sekedar seorang si mulut kotor mulut kotor seorang stand-up komedi yang nggak lucu nggak ada isinya juga orangnya ada gampangnya ya ada izi ada izi pikanya pikanya Ahud orangnya lovable itu dia ya maksudnya ya Iya saya emang banyak yang lebih banyak juga yang sebel karena cita-cita saya dari awal tuh bukan jadi orang lucu gitu saya pengen jadi orang yang menyenangkan orang-orang teh pengen dapat ketawa yang hahaha anjing si Uus lucu banget gitu nggak butuh gitu nggak butuh aku pakai ih apaan sih enjing itu teh udah itu teh udah saya sudah berhasil gitu dan ketika makanya ketika ada orang kayak apaan sih Uus garing banget sudah kena gitu sudah kena sudah kena dan mudah-mudahan juga rotizen semua udah kena sama virusnya Uus udah seneng juga nonton ini makanya kalau seneng like comment and subscribe ya nih dong lagu apa nih Uus mumpung ada pemain keyboard ceriwis masih Uus mumpung ada pemain keyboard ceriwis itu oke lagu cepat anna tak kera tua banget Uus mumpung ada taksona toki watasinimu ikineu yang mau nyanyi apa yang itu aja yang yang tahu sumerang tahun rumah taksona nu iya can aya anu bisa ngelekan suruh kan episode ROTV yang ini iya dong nah kalau suka sama episode yang ini kamu juga pasti suka sama episode ROTV yang lain contohnya yang ini tinggal klik aja